Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya Pada kesempatan ini hari Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 seperti biasa saya akan mengabadikan sebuah kecamatan ya Pada kesempatan ini saya akan mengabadikan Kecamatan Malawusma yang berada di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Indonesia Seperti biasa saya akan mengabadikannya dari langit ya teman-teman Oke kalau begitu mari kita nonton videonya bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Sekarang kita coba terbangkan drone di Kecamatan Malawusma Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Indonesia Seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman subscriber yang setia menonton channel ini ya Mudah-mudahan segala bentuk kebaikan dari teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah seperti biasa saya ingin sedikit mengabadikan profil dari Kecamatan Majalengka ini ya maksud saya Kecamatan Malawusma yang berada di Majalengka Kalau lihat dari geografisnya Kecamatan Majalengka ini berada di ujung selatan dari Kabupaten Majalengka ya teman-teman Ini perbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis untuk mencapai daerah sini lumayan kita membutuhkan effort lebih ya membutuhkan tenaga lebih karena kalau dari kiri video itu saya bisa lewat lemah sugi lewat kebun teh dan yang dari kanan itu saya lihat lewat Kecamatan Sukamantri dan masuk perkebunan ya teman-teman jadi jalannya ini sangat kecil dulu nama Malawusma ini seperti dongeng bagi saya ya kirain itu nama Malawusma itu gak ada ya jadi kalau kakek saya dulu untuk menentukan sebuah jarak bisa disebut jauh itu mengucapkan Malawusma ya misalkan itu ada di mana tuh jauh di Malawusma kirain saya Malawusma itu bohong ternyata beneran ya teman-teman jadi mungkin kalau orang tua zaman dulu saya kan dari Tasikmalaya kayaknya orang tua zaman dulu kalau jalan ke Malawusma itu bisa dibayangkan sangat jauh ya karena berada di tengah-tengah pegunungan nah untuk informasi di internet pun untuk Kecamatan Malawusma ini sangat sedikit ya saya berharap nanti aparatur desa disini aparatur Kecamatan bisa mengisi informasi-informasi penting di internet supaya orang luar bisa paham bisa mengetahui potensi apa saja yang ada di Kecamatan Malawusma ini ya termasuk dari gua wisatanya terutama atau mungkin perekonomianya ya bisa dituliskan oleh Kecamatan secara resmi nah bisa saya ambil sedikit teman-teman ini ada sedikit-sedikit dari Wikipedia jadi memang Kecamatan Malawusma ini adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Indonesia nah pemerintahnya sekarang camatnya dipimpin oleh Dr. Andes Maman Kumarudin total populasinya adalah 32.000 ini gimana nulisnya ya 32.126 jiwa kalau untuk desa disini ada 11 desa artinya itu bisa disebut luas bisa bisa disebut kecil pun bisa ya teman-teman tapi kalau 11 desa ini relatif luas dengan jarak yang berjauhan biasanya sih seperti itu ya nah saya sebutkan yang pertama adalah desa Banyusari 2. desa Buni Nagara 3. desa Cimuncang 4. desa Ciranca 5. desa Jagamulia 6. desa Lebakwangi 7. desa Malawusma 8. desa Sukadana 9. desa Warasari 10. desa Girimukti 11. desa Keramatjaya nah untuk informasi setiap desanya ini kurang ya teman-teman tapi kalau untuk kode posnya kecamatan Malawusma ini berkode pos 45460 teman-teman nah kita cari lagi informasi yang ada ternyata kalau desa Buni Nagara ini sudah ada yang mengisi informasinya ya saya bacakan desa Buni Nagara adalah desa di kecamatan Malawusma saat ini Buni Nagara dipimpin oleh kepala desa bernama Asep Sukmawan dia lahir dan besar di Buni Nagara tepatnya di Blok Babakan sebuah kampung kecil yang berbatasan langsung dengan desa Keramatjaya atau Cimanglit sebuah desa pemekaran dari desa Urrasari sebelum menjabat sebagai kepala desa dia menjabat sebagai sekdes atau lebih familiar dengan sebutan juru tulis lama berkecimpung di pemerintahan desa Bapak Asep Sukmawan seolah menjadi harapan baru bagi warga masyarakat Buni Nagara desa Buni Nagara pada tahun 90-an memiliki wilayah yang cukup luas dari mulai Ciloak, kawasan Hau Rendeng hingga ke selatan Selaawi berbatasan langsung dengan kabupaten Ciamis namun seiring perkembangan akhirnya Buni Nagara dimekarkan dengan lahir lah desa Girimukti desa Buni Nagara sendiri kini hanya memiliki luas yang relatif kecil terdiri dari beberapa kampung atau blok yaitu Blok Babakan, Blok Cikidang Kidul, Cikidang Kaler, Ciloak, Cikabayan, Cidramaning Blok Desa, Pangkalan atau Sukaluyu, Boklegok, Panjang, dan Gunung Luhur mayoritas warga Buni Nagara adalah petani seperti menanam padi dan sayur mayur selain itu banyak juga yang menjadi kaum kurban atau mengadu nasib di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Banten bahkan ada yang sampai ke luar Pulau Jawa yakni Sumatera insyaallah jauh-jauh ya teman-teman ya jadi di sekitaran 107,8 bujur barat dan sebelah utara antara 6,45 lintang selatan dan ketinggian 50 mdpl tanpa memiliki laut jadi sebenarnya kecamatan Malawusma ini mungkin ya yang saya lihat di internet itu ada dua yang satu untuk pariwisatanya itu kolam penang Ciloak yang kedua itu ada situ ya di desa apa tadi di desa Lebakwangi nah kedepannya mudah-mudahan untuk para pejabat di daerah ini bisa mencantumkan informasi-informasi yang lebih akurat lagi di internet supaya banyak investor atau orang luar melirik daerah ini ya nah saya cukupkan sekian mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk orang sini dan bisa bermanfaat juga untuk saya orang luar dan untuk teman-teman semua sebagai informasi bahwa ada nama daerah yaitu kecamatan Malawusma di kabupaten Majalengga Alhamdulillah akhirnya beres juga ya mengabadikan kecamatan Malawusma ini dari langit saya mengucapkan terima kasih banyak bila teman-teman masih melonton sampai detik ini ya dan saya memohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam membuat videonya mudah-mudahan di lain waktu saya bisa memperbaiki diri lagi ya teman-teman oke teman-teman kalau begitu jangan lupa like komen and subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye selamat menikmati